Hai guys, aku udah beberapa bulan nih lagi pakai aplikasi untuk mendapatkan income tambahan, yaitu Binomo. Binomo adalah perusahaan internasional yang udah lama aktif di market dengan aplikasi investasi trading yang adil. Kalian pasti udah tau dong bahwa kita harus mempelajari atau analisa arah grafik dan menentukan pilihan kita. Dan kita bisa invest mulai dari 10 dolar untuk mulai berpotensi mendapatkan income tambahan. Jadi aplikasi Binomo ini aman untuk di download di handphone kalian ataupun digunakan di web ya guys. Jadi bisa dua-duanya APKnya juga tersedia di website mereka buat kalian yang mau invest pakai HP Android dan resmi dari tim Binomo. Aku juga mau kasih tau aku udah beberapa kali deposit dan narik uang di Binomo dan pastinya aman ya guys. Depositnya juga mudah dan cepat banget dan kalian bisa tarik menggunakan metode yang sama seperti saat deposit. Yang pasti Binomo juga sudah memiliki metode deposit yang banyak seperti bank lokal, e-wallet, dan kris jadi aman guys. Untuk memulai juga ada material pembelajaran dan ilmu analisa teknikal di platformnya dan juga kalian bisa belajar dulu dengan akun demo. Yang terakhir aku mau ngingetin bahwa kalau kamu mau investasi di Binomo kalian harus berumur 18 tahun ke atas ya guys. Dan ingat yang namanya investasi emang ada resikonya ya guys. Jadi modal kalian bisa beresiko. Oh iya jadi buat kalian yang udah mau coba aku juga ada kode promo untuk mendapatkan bonus deposit di akun kalian. Kalian bisa langsung klik link yang ada di deskripsi pada video ini. Binomo trading yang adil untuk semua orang. Halo assalamualaikum selamat datang di channel levelup.id Di video kali ini kita akan share ke teman-teman bagaimana cara untuk menginstall aplikasi ataupun game di dalam sebuah flash disk. Sebelumnya menginstall sebuah aplikasi ataupun game ke dalam flash disk itu tidak akan se-efektif kalau kalian menginstallnya ke dalam SSD atau hard disk di PC atau di laptop kalian. Karena dari segi kecepatan biasanya SSD ataupun hard disk itu memiliki kecepatan read ataupun rate yang lebih cepat jika dibandingkan dengan flash disk apalagi kalian menggunakan flash disk yang masih 2.0. Tetapi cara ini bisa kalian gunakan kalau misal kalian tidak diperbolehkan untuk menginstall aplikasi atau game di komputer misal di komputer sekolah ataupun komputer kantor kalian. Tetapi kalian tetap ingin mengaksesnya, kalian bisa menginstallnya di flash disk atau di external storage lainnya. Kemudian baru kalian akses melalui komputer atau laptop kalian tadi teman-teman. Dan seperti biasanya sebelum kita mulai tutorialnya, buat teman-teman yang baru menonton video di channel ini, kalian bisa cek video-video di channel levelup.id. Kalau kalian tertarik, kalian bisa pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video yang keren selanjutnya. Dan sekarang kita langsung mulai tutorialnya. Oke, sebenarnya kalau kalian ingin menginstall aplikasi ataupun game ke dalam flash disk atau external storage yang lain, kalian bisa langsung install teman-teman. Tetapi untuk mempermudah mengakses dan juga mengorganisirnya, kita akan menggunakan aplikasi Portable Apps. Sekarang kita akan download dulu aplikasinya. Silahkan kalian buka browser kalian. Kemudian ketikkan Portable Apps, lalu enter. Setelah itu pilih yang PortableApps.com Lalu disini kalian bisa langsung download aplikasinya. Pilih Download Now Free. Kemudian disini kalian bisa download langsung dari PortableApps.com atau kalian juga bisa dari Mirror Short Forms. Disini kita akan langsung download dari PortableApps, jadi klik disini. Untuk mulai mendownload aplikasi PortableApps-nya. Setelah file-nya terdownload, sekarang kita akan install aplikasinya. Tetapi sebelumnya silahkan kalian pasang dulu flash disk ke PC atau ke laptop kalian. Kita pasang dulu teman-teman. Oke, sudah terpasang. Setelah itu kalian pilih Open File. Kemudian ini kita minimize browsernya. Selanjutnya disini kalian bisa pilih bahasanya, lalu pilih OK. Setelah itu pilih Next. Kemudian kalian pilih I Agree. Selanjutnya disini kalian pilih yang New Install, lalu pilih Next. Kemudian disini kalian bisa pilih yang Portable kalau kalian ingin menginstall aplikasinya ke flash disk atau ke external storage yang lain. Selain itu kalian juga bisa untuk menginstallnya di Cloud, kemudian di lokal komputer atau PC kalian. Selain itu kalian juga bisa install langsung di semua lokal user yang ada di PC atau di laptop kalian teman-teman. Karena kita akan install di flash disk, jadi kita pilih yang Portable, kemudian pilih Next. Lalu disini pastikan flash disk kalian sudah terdeteksi. Kita cek dulu flash disk-nya. Nah, flash disk-nya ada di lokal disk E dengan nama Sendisk dan kapasitasnya adalah 32GB. Nah, sekarang disini kita cocokkan, ini sudah Sendisk dan juga di lokal disk E, berarti sudah benar. Kemudian kalian pilih Next. Setelah itu kalian pilih Install untuk menginstall aplikasi Portable Apps-nya. Setelah instalasinya selesai, kalian bisa pilih Finish untuk langsung menjalankan aplikasi Portable Apps-nya. Lalu disini kalau ada keterangan seperti ini, kalian bisa langsung close. Kemudian tunggu loading-nya. Selanjutnya disini kalian bisa langsung untuk mendownload dan juga menginstall beberapa aplikasi yang sudah disediakan oleh aplikasi Portable Apps-nya teman-teman. Disini kalian bisa pilih mulai dari yang Accessibility. Misal disini kita pilih yang On Screen Keyboard. Ini akan kita install. Kemudian kita cari lagi aplikasi yang akan kita install. Nah, misal game. Ini misal kita akan install beberapa game. Misal Cube. Oke, kita centang. Setelah itu scroll lagi ke bawah. Nah, kemudian disini ada Blender, lalu ada Jim. Oke, kita akan coba install yang ini teman-teman. Lalu untuk browsernya kita coba install yang Google Chrome. Oke. Oke, untuk aplikasi lainnya kita biarkan dulu. Jadi kalian tinggal pilih aplikasi yang disediakan disini. Setelah itu kalian tinggal pilih Next. Untuk mulai proses download dan juga install aplikasi yang sudah kalian pilih tadi teman-teman. Kemudian setelah proses instalasi aplikasinya selesai, kalian bisa pilih Finish. Kemudian kalian bisa pilih icon Portable Apps-nya. Klik disini. Nah, sekarang aplikasinya bisa langsung kalian akses dari sini teman-teman. Misal kita akan buka yang Accessibility, yang on screen keyboard. Klik disini. Nah, maka aplikasinya akan langsung terbuka seperti ini. Dan ini kita aksesnya dari Flashdisk ya teman-teman. Lalu kita coba buka aplikasi yang lainnya seperti browser. Buka Google Chrome. Oke, bisa terbuka. Lalu misal kita masuk ke levelupid.net. Oke, bisa masuk teman-teman. Kemudian kita coba buka lagi aplikasi yang sudah kita install tadi seperti Game. Cube. Oke, bisa kita buka ya. Ini aplikasinya. Nah, jadi kalau kalian mau main game, di sekolah kalian yang tidak bisa di install aplikasi atau mungkin di kantor kalian game-game ringan seperti ini. Kalian bisa install aplikasinya di Flashdisk teman-teman. Kemudian bagaimana cara untuk menginstall aplikasi atau game di luar dari aplikasi atau game yang disediakan oleh aplikasi Portable Apps ini. Caranya sama saja. Kalian tinggal download aplikasi-aplikasi atau game yang kalian inginkan cari saja di Google. Atau kalian juga bisa download dari website kami, levelupid.net. Kalian tinggal pilih menu download. Setelah itu kalian tinggal pilih aplikasi Windows atau game Windows. Tapi saat ini masih terbatas ya teman-teman yang kita upload. Jadi dukung kita dengan cara share website kita ke social media kalian. Oke, disini kita sudah download sebuah aplikasi game yaitu Plant vs Zombie. Dan ini kita akan install di Flashdisk kita, teman-teman. Caranya kalian close dulu aplikasi Portable Apps-nya. Klik kanan lalu pilih Close Window. Setelah itu kalian pilih Yes. Selanjutnya untuk menginstall aplikasi atau gamenya, kalian tinggal double-klik di aplikasi yang sudah kalian download tadi. Lalu pilih Yes. Kemudian disini kalian bisa lihat directory-nya masih LocalDisk-nya. Ini harus kita ganti ke Flashdisk yang sudah kita siapkan. Caranya kalian pilih Change Setting. Kemudian kalian pilih Browse. Lalu kalian cari Flashdisk yang kalian gunakan. Nah yang Sendisk, LocalDisk-nya. Lalu kalian pilih yang Portable Apps. Kemudian kalian pilih OK. Lalu kalian tinggal pilih Next. Kemudian pilih I Agree. Dan tunggu proses installing-nya sampai selesai. Setelah install-nya selesai, kalian bisa langsung close ini dulu, teman-teman. Kemudian kita akan jalankan aplikasi Portable Apps-nya. Kalian masuk ke Flashdisk. Setelah itu kalian double-klik pada icon Start. Nah sekarang disini ada Folder Order. Kalian klik disini. Nah sekarang Gameplan vs Zombie sudah berhasil kita install di Flashdisk kita ini, teman-teman. Kemudian kita coba jalankan. Lalu pilih Flight Trial. Lalu pilih Flight Trial. Jangan lupa minggu. selamat menikmati selamat menikmati Assalamualaikum